selamat pagi anak-anak dalam kesempatan kali ini bapak akan menjelaskan mengenai bernyanyi dengan satu suara atau bernyanyi secara unisono sebelumnya bapak sudah meminta anak-anak untuk belajar secara mandiri sekarang akan bapak jelaskan lebih detailnya supaya anak-anak akan lebih jelas menyanyi secara unisono itu membutuhkan beberapa teknik dalam bernyanyi yaitu nanti ada frasring, intonasi, dan artikulasi ada juga nanti teknik pernafasan ada pernafasan diafragma pernafasan dada dan pernafasan perut, jadi dalam bernyanyi unisono itu ada teknik pernafasan dan teknik vokal oke, untuk apa kita belajar ini? nanti siswa diharapkan dapat mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia yang kedua anak-anak dapat mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah dan yang ketiga menyanyi lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu yang keempat mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan oke, sekarang kita langsung lihat saja contohnya bernyanyi unisono ini dia anak-anak ini adalah contoh bernyanyi secara unisono ini adalah contoh teks Maju Tak Kentar unisono jadi hanya satu ya dia ya hanya satu nadana aja dinyanyikan bersama-sama nah, kalau ini adalah contoh teks paduan suara jadi beda ya sama unisono ini ada banyak suaranya suara sobran alto tenor bass dibagi-bagi suaranya nyanyinya ini adalah contoh yang paduan suara nah, setelah melihat video tadi, apakah anak-anak sudah jelas apa itu bernyanyi unisono bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu jadi, apakah anak-anak sudah pernah bernyanyi unisono sudah kan, kalau anak-anak ketika upacara bendera bernyanyi satu sebuah lagu lagu nasional lagu wajib nasional satu nada dinyanyikan bareng-bareng semua itu yang dinamakan dengan unisono kalau nyanyinya sendiri pak ya, berarti itu nyanyi solo kalau berdua berarti duet jadi tapi kalau berbanyak tapi suaranya dipecah pak ada suara satu dua, tiga, dan empat itu disebut paduan suara jadi, kalau unisono hanya satu suara tapi nyanyinya bareng-bareng oke, paham anak-anak oke, kita lanjut ke teknik anak-anak setelah kita membahas tentang bernyanyi unisono mari kita bahas bagaimana cara bernyanyi unisono itu apa yang diperlukan yang pertama adalah teknik vokal ya, teknik vokal itu ada banyak tapi kita akan membahasnya tiga yang pertama adalah artikulasi yang kedua adalah frasering dan ketiga adalah intonasi apa artikulasi apakah frasering apakah intonasi ya artikulasi adalah secara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas sedangkan frasering adalah aturan pemengalaan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dan intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus didangkau dengan tepat contohnya silahkan lihat video dari Indra Aziz yang akan bapak berikan ditonton ya supaya anak-anak paham selamat menikmati